kita dikerjain siapa sih dengan kondisi tidak tidur disini sekarang halo teman-teman yang biasanya nonton My Club saya join Bapak Benny sekarang disini karena dikerjain sama Wokdom Wokdom ini bener-bener semoga ya hari ini ini bisa tayang saat day one loh Pak enggak ini kita harus memastikan yang kita kakak-kakak editor di depan kita nih bisa menyajikan video di dewan kali tergantung seberapa lamanya kita misuh disini kan iya iya betul meanwhile oke jadi hari ini kalau kita kalau ini bisa tayang berarti hari ini kalian bisa melihat review atau preview ya tepatnya ya anggaplah preview gue biasanya kalau review itu minimal 5 hari kerja testingnya ini prosesori yang dites itu mungkin 8 jam belum ada dengan tambahan itu 8 jam waktu testing dan reviewernya tidur 2 jam ya seperti itu kondisi kita ya jadi kita bisa bilang ini preview AMD 8000G features motherboard dari Asus Prime B650MA Wi-Fi 2 oke jadi kita bahas apa dulu nih kita ngomong prosesornya dulu oke oke ok di depan kita ini ada 3 buah prosesor ya ada Ryzen 7 8700G yang kita tidak sempat tes tidak sempat tes kita sempatnya nge-tes 8600G itu kita nge-kerja dulu dikroyak berdua karena data gue gak cukup datanya Pak Ben gak cukup kita akhirnya berdua collab karena data kita mesti nge-kroyak prosesor ini dengan berapa? kurang dari 10 jam aku testing correct oke, abis itu ada sebentar, Ryzen 5 tuh ada 2 kalau gak salah ada 2 8600G itu nanti yang kita fokusin hari ini dan 8500G bahas spek aja kali ya kalau 8700G itu paling atas kan paling atas paling atas punya berapa? 8 core sama 12 CU IGP nya betul 8600G itu 6 core betul kemudian dia 8 CU ya kalau yang atas itu biasa disebut dengan Radeon 760M yang paling atas 780M 780M, betul yang kedua di 8600G itu 760M betul 85G ini agak beda 6 core nya gak sama dengan 8600G agak langsung jelasin disini jadi 2 plus 4 jadi 2 Zen 4 2 Zen 4 C kemudian IGP nya paling kecil cuma 4 CU 740M gue pernah ngetes ini sih di beberapa handheld dan ya gue gak tau performance test topiknya gimana oh iya yang paling penting 8000G ini kemarin pas satu rilis mereka punya satu komponen baru namanya NPU jadi Neural Processing Unit atau mereka sebut ini sebagai AI Accelerator nah ini bukan AI Accelerator pertama yang gue tes karena sebetulnya gue udah pernah ngetes ini sebelumnya di notebook tapi mungkin kita sedikit coba bahas apa itu NPU dulu kali ya NPU ini ya supaya tataan juga ya bukan Network Processing Unit karena ini juga pernah nongol beberapa ya 15 tahun yang lalu kali ya killer killer ya di tiba-tiba Network Processing Unit ya Network Processing Unit dan lo sadarkan kita nyebut ini kita nyebut umur kita berapa kan ketahuan umurnya berapa jadi NPU ini adalah AI Accelerator walaupun sebetulnya orang-orang kan banyak wah AI Accelerator itu apa sih ya AI Accelerator itu mungkin ini fat sih simple banget ini adalah ini mengakselerasi beberapa Deep Learning atau Machine Learning Application tapi yang jadi problem adalah biasanya Deep Learning atau Machine Learning Application itu nggak cuma bisa dikerjain NPU sebetulnya CPU bisa kerjain itu GPU efisien sekali NPU ini kenapa sih dibedain NPU ini karena mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan daya yang sangat efisien dan makanya kenapa ini butuh di notebook notebook bukan pake baterai betul nah jadi sejujurnya pas waktu kita ngomong sekarang ini gue nggak 100% yakin kefaedahannya dari sisi low power karena istilahnya kalau di desktop yang lo dicolok juga sistemnya lo dicolok juga sistemnya lo akan pake GPU gue pake GPU sebelah lo ada GPU gitu kan mungkin harapannya ada NPU itu apa ya kayak forcing orang-orang dan developer-developer untuk eh sekarang APU aja lo punya bisa juga jadi bridging sih jadi bridging istilahnya lo jadi tidak butuh GPU lo punya sesuatu yang good enough istilahnya itu kurang lebih buat NPU-nya yang sayangnya nggak berhasil kita tes terlalu banyak karena aplikasinya belum banyak juga dan yang bisa NPU itu cuma ada 2 SKU oh iya benar nggak semua cuma 8700G dan 8600G 8700G sama 8600G oke sip 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 nah dan ini juga mungkin walaupun karena namanya 8000 orang-orang expect ini plus 1 generasi dari 7000 bukan ya ini agak susah karena ini beda banget dengan Ryzen 7000 series yang teman-teman kenal ini platformnya beda gimana jelasin ya mungkin ya jadi ini lebih karah apa ya masuk akal nggak kalau gue bilang ini lanjutan dari Ryzen 5000G betul ini adalah APU lanjutan dari 5000G jadi ini bukan terusan dari Ryzen 7000 series yang kita punya tapi lanjutan dari 5000G dan dia masih pake Zen 4 ya betul dia sama-sama pake Zen 4 tapi ini bukan CPU baru ini udah ada tahun lalu di notebook udah ada tahun lalu dan gue sempet ngetes beberapa ini gitu kan dan ini juga masuk nggak cuma notebook di handheld ya di ROG Li misalnya betul sayangnya gue nggak bawa ROG Li gue buat flexing disini tapi anyway jadi itu masuk ke handheld sebagai CPU yang power efficient banget dan dia soalnya beda ya desainnya dimana ini desainnya Zen 4 ini yang kalau di notebook waktu dulu namanya Phoenix ini Hawkpoint jadi Phoenix itu Hawkpoint ini adalah yang dipake untuk desain untuk biasanya karah efisiensi ya makanya masuk notebook masuk handheld jadi ibaratnya prosesor ini tuh series notebook yang dimelarin powernya diizinkan powernya dilepas dan ini katanya fabrikasinya bukan 5 nanometer ya jadi mereka bilang ini 4 nanometer TSMCN4 kalau nggak salah cuman nanti kita akan lihat ini efeknya semana sih karena biasanya orang-orang kan aspek oh 4 nanometer OC nya bagus ntar dulu lihat nanti aja ntar ya oke jadi kayaknya CPU udah kelar oke kita ngomong platformnya ya platform platform itu pertama sekali ini sama soketnya AM5 jadi any motherboard dengan AM5 soket AM5 itu sudah mendukung demikian juga chipsetnya A620 B650 dan juga X670 tapi BIOSnya mesti di update ya mungkin teman-teman bisa lihat ya mungkin di websitenya Asus misalnya itu ada BIOS terakhir yang hari ini kita lihat itu ada beberapa BIOS sebelumnya di bulan Desember tepatnya yang mengatakan ini sudah mendukung 8000G betul itu hanya untuk boot saja ini gue agak susah menyampaikan ini tapi kalau di AMD karena ini mungkin nature-nya dengan soketnya yang compatible sekali BIOSnya itu ada BIOS yang kita sebutnya setuju gak lo kalau kita bilang ini BIOS nyala BIOS nyala detect processor doang BIOS nyala detect processor doang tapi fungsinya kita belum tahu jalan semua claimnya belum satu jalan jadi nyala dulu aja tolong abis itu di update nah spesifik harusnya katanya ini yang prosesnya dijual 31 Januari dan baru nongol BIOSnya katanya ya di 31 Januari juga jam 9 malam nanti lihat yang tulisannya AGESA 1102 dan kita berharap itu tidak direvisi lagi saat ini tidak ada nanti 1103 atau 102B biasanya kan begitu ya kayaknya dari jaman kita ngurus APU berapa puluh tahun itu hal yang konsisten dengan AMD kita nge-review pakai AGESA apa rilis AGESA apa hashtag curhat anyway chipset support berarti tadi sama ya kayak lu bilang ya jadi X670 support B650 support A620 support tapi kita pakenya B650 karena ya kalau kita mau hitung ini opsi price performance-nya lumayan masuk akal gitu kan dan buat gue secara spesifik karena gue masih overclocker gue butuh fitur tuning-nya di B650 jadi mau itu manual atau PBO gue melihat itu penting dan itu harusnya PBO-nya gak ada secara resmi di A620 benar? gak ada secara resmi A620 udah ada yang pernah mencoba tapi kan selalu kepentok dengan namanya modul AGESA ini tadi tapi udahlah kita gak usah ngomong gitu lebih detail dan kalau kita bicara apa atau lagi X670 gue cukup yakin orang yang mau beli CPU ini mungkin budgetnya gak masuk sama X670 gitu jadi bahkan B650 yang high-end sekalipun itu kayaknya kurang make sense lah menggunakan prosesor 8000G ini jadi kita jujur-jur aja ngomongnya nih iya jadi kalau lu mau bikin sebuah platform yang cost efficient B650 high-end lu kasih sama ini kayaknya agak mentok sih mungkin dana-nya bisa lu pake BGA yang terjadi harga motherboardnya lebih mahal dari processor dan lain-lain jadi lu pake apa sih Prime B650 MA Wi-Fi oke coba mungkin lu lebih kenal soal fisik dan lain-lain kita ngomong soal motherboardnya dimensinya itu micro ATX compact tapi gak compact banget kenapa kami pilih ini karena mini ATX itu masih terlalu mahal ya terlalu mahal mahal semua jadi kita harapkan Asus bisa buat B650 yang agak user friendly lah ya mini ATX nya karena ini menarik sekali ada 4 DIMM DDR5 tentunya bentar-bentar mohon marah mohon marah mohon marah kalau temen-temen mau pake 4 DIMM DDR5 di AMD terus mau di full-in slotnya ketahui lah bahwa DDR5 ya kan di tag di DDR5 3600 jadi gue tidak problem dengan AMD support 4 DIMM DDR5 tapi please pake 2 aja kalau buat speed apalagi kita bicara IGP yang butuh 4 speed jadi ya kalau siapapun yang butuh 4 DIMM untuk jalan itu ya siap speednya rendah gue udah kasih warning cukup kayaknya jadi kapasitasnya hingga 192 GB ya bentar 4x48 betul anjir gede banget gede banget tapi ya itu komensasinya adalah dengan speed yang akan turun gue sampe belum pernah ngetes 192 GB tuh gue kuat jalan berapa loh speednya loh tapi anyway udah lanjut-lanjut M.2 nya ada 2 buah ya jadi M.2 nya itu bisa berjalan di Gen 5 bentar tapi harus pake prosesor 7000G oh iya jadi jadi soalnya Ryzen 7000 tuh PCIe nya Gen 5 betul 8000G malah Gen 4 gen 4 betul oh iya nanti jangan ada komplain lagi ini motherboardnya Gen 5 gue lupa loh pake 8000G kok hanya jalan Gen 6 eh Gen 4 gue baru baca jatetan lu tuh M.2 nya Gen 5 gue gen 5 ya M.2 nya PCIe gimana PCIe slotnya hanya Gen 4 kebalik malah jadi tapi ya gue mau bilang itu lumayan masuk akal karena PCIe Gen 5 baru ada SSD betul kita gak belum menemukan hingga hari ini kartu grafis ya mungkin orang yang mau pake ini kali ya SSD yang ditaro Gen 5 oh yang apa sih ya di rate card Gen 5 EIC ya ya oke oke lalu di bawahnya itu di bawah slot PCIe Express ada 2 slot lagi oh ini problem nih pasti dikira ini kalau liat gambar atau video yang kami tampilkan itu keliatannya kan oh ini juga ada by 16 juga bisa pake VGA enggak ya iya 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 jelasinnya gimana nih karena karena dia electrical connection nya kali 1 dua-duanya jadi itu kali 1 kali 1 panjang slotnya kali 16 dan ini banyak banget yang masalah ya mereka cuma liat dari atas doang betul 16 kali gitu tapi pas itu dicolok kok cuma 1 kali oh ini peripheral saya rusak bukan emang itu kenapa dibuat slotnya panjang kadang-kadang ada beberapa peripheral itu yang full PCB nya itu full tapi koneksinya cuma by 1 atau X1 ya jadi kalau ada penguncinya itu bisa membantu kartu itu jauh lebih stabil jadi enggak goyang-goyang oke oke masuk oke kemudian kita ngomong I.O ya I.O nya ini cukup gimana bilangnya ya kalau buat saya pribadi 8 buah USB itu oke loh enggak gini-gini gue enggak tahu standar kita sama apa enggak buat I.O gue kadang-kadang agak sedih kalau ngeliat motherboard udah mulai masuk ke Lo dan itu I.O nya sama kalau kata teman-teman gue mereka bilang sama Raspberry Pi aja lepupusan Raspberry Pi gitu kan I.O nya gitu ini jadi I.O nya ada USB nya at least ada 8 8 walaupun 4 USB 2 ya enggak pas salah terus bentar-bentar itu ada USB 10 Gbps ada ada 2 2 biji 2 sama yang ini 5 Gbps eh tapi gue liat enggak ada USB C belakang ah USB C nya itu ada di front panel jadi jadi kalau mau pakai full feature dari motherboard ini kalian pastikan casing yang kalian pakai nantinya itu sudah mendukung front panel USB type C dan ini kayaknya sudah menjadi standar sekarang oh udah umum iya kita bisa menemukan di 500 lu enggak pakai casing mohon maaf dia anti casing saya tim open base table mohon maaf oke 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 lalu di outputnya output videonya itu ada kita lihat di sub ini masih dipertahankan ya di sub itu masih ada yang jual monitor masih ada kayaknya ada yang maksa pakai CRT gitu oke 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 kemudian ada di sub ada HDMI HDMI nya udah mendukung HDMI 2.1 kemudian display port 1 1.4 ya dan ini kalau kita ngomong HDMI 2.1 itu bisa 4K 60 ya iya iya 4K 60 ya lucunya kalau mereka tulis HDMI 21 gue ingetnya ya gue inget HDMI 21 harusnya bisa 100 4K 120 cuma mereka tulis by spec 4K 60 iya betul tapi ya at least bisa freezing bisa VRR iya buat IGP menurut gue VRR itu penting plus VRR juga kayaknya udah umum di monitor motor murah kan harusnya oke audionya standar aja lah ya pakai real tech ALC disana kita lihat ada beberapa kapasitor khusus audio LAN nya 2.5 GB sesuai dengan persyaratan dari chipset B650 yang harus memiliki 2.5 GB LAN masuk persyaratan iya itu masuk persyaratan itu satu kemutlakan itu yang membedakan salah satu membedakan dia dengan A620 lalu tentunya sesuai namanya ada Wi-Fi Wi-Fi nya sudah mendukung Wi-Fi 6 nah kalau kita ngomong fitur tambahannya yang paling menarik itu adalah pertama dia punya BIOS flashback jadi kita bisa melakukan update tanpa memasang prosesor memori dan VGA hanya cukup pasang power supply saja betul itu harusnya jadi fitur yang menurut gue hampir wajib kali ya karena AMD itu kan soketnya umurnya lama kita expect sekali ini bakal dukung prosesor baru tapi ada tapi ya kan kayak tadi kan at least kita punya BIOS bootnya lah ya jadi gak perlu pasang prosesor lama dulu untuk boot lalu kita flash dengan BIOS yang baru gak perlu lagi seperti itu jadi itu oke ya lalu kalau kita ngomong VRM oh ini menarik ini mesinnya lah ya Prime itu kan ada di entry level jadi jangan expect dia akan memakai power stages lah bla 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 dia pakai VRM yang decent kalau kalau saya boleh ngomong ini decent itu konfigurasinya 6 fasa untuk V-Core dan 2 fasa untuk VES OC dan kayaknya itu CPU di atas 150 Watt itu bisa ya udah coba kan kemarin lu kan minta gue ngetes jadi gue di VRM ini ini bukan VRM paling high-end yang pernah gue lihat gitu kan cuman gue sempat memakai ini di 7950X 7950X nya pakai heatsink pakai prism dan harusnya gue asumsi tuh load nya mendekati 200 Watt dan itu ini thermal image nya teman-teman bisa lihat di area VRM tuh kebaca sekitar 80 sensornya gue gak tau ini sensornya aras apa enggak karena gue gak bisa kalibrasi tapi sensornya ngebaca di sekitar 70 tapi yang paling penting adalah gue tidak lihat adanya kondisi VRM throttling lu tau kan kadang-kadang kalau kita ada ada CPU yang segitu parahnya sampai ada VRM throttling CPU nya masuk ke base clock nah ini gak kejadian jadi kalau kita bilang walaupun gue gak tau ada orang yang beli 7950X motherboard ini kayaknya gue asumsi tuh kasus yang gak segitunya sering dan kalau motherboard ini kita pakai buat APU 8000 yang kita pakai sekarang kayaknya terlalu overkill udah terlalu enteng kurang lebih kayak gitu PCB nya 6 layer ini persyaratan sebenarnya yang sudah umum untuk DDR5 dan ASUS mau melakukan optimasi yang mereka sebut dengan optimum agar speed DDR5 nya itu bisa ya fantastis ya dan ASUS mencatat kecepatan RAM atau memory DDR5 itu bisa 7600 7600 ya bener 7600 kita akan buktiin bener gak ini oh iya oke 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 itu tadi motherboard berarti saya pindahin ke Alpha set kita akan bahas testbed ini testbed nya digabung ya punya gue sama Pak Ben karena kita harus collab karena waktu gitu jadi testbed utama kita teman-teman bisa lihat berikut ini jadi ya tuh teman-teman bisa lihat spesifikasinya RAM nya gue pakai Gaskill 6000 Flare X itu RAM yang penting sekali buat APU DDR5 kecepatan tinggi itu penting sekali tentu-tentu akan lihat gitu kan untuk pembanding kita ada beberapa config lain jadi untuk last gen nya ini tentu bisa lihat kita ada AM4 betul itu ada 5500G 5700G itu B550 nya ASUS dan itu setiapnya DDR4 ya karena gak ada A4 pakai DDR5 itu pakai DDR4 3600 gitu kan dan untuk pembanding Intel nya kita pakai 12400F dan beberapa add-on lain nah ini gue mungkin akan coba jelaskan kenapa kita pakai 12400F jadi gue akan masangin 12400F ada 1650 DDR6 GTX 650D GTX 1050T sayangnya gue skip Caspeleng 750T karena gue tidak melihat itu relevan 750T udah di kalahin sama 5600G jadi gue tidak melihat itu relevan sayangnya dan seberapapun cintanya gue dengan GTX 1030 gue harus skip itu karena gue tidak melihat itu relevan buat pengujian kali ini tapi gue nambah ada data ARK A380 yang hopefully mungkin juga memberikan pertanyaannya kenapa ada Radeon nih ya oke oke itu salah gue jadi pas satu Pak Benny nanya pembanding gue sebetulnya harusnya menyiapkan satu RX 6500XT dan lo gak punya dan gue gak punya jadi yaudah jadi kalau teman-teman nanya kenapa datanya gak ada 6500XT kita gak punya jadi buat AMD kalau seandainya mau kirim 6500XT berarti lo mau ngereview lagi enggak 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 jadi itu kita pilih karena kombinasi harga CPU sama GPU-nya mirip sama harga 8600G jadi 12.4TF tambah 16.50 tambah 10.50Ti dan 10.50Ti gak murah-murah jadi kayaknya masih 2 jutaan loh masih 2 jutaan jadi itu kombinasi harganya sekelas jadi itu yang kita pilih nah juga sebagai teman spesial teman disini dengan tidak berusaha untuk flexing gue mau nambah data ROG Li Z1 Extreme dan untuk mewakili handheld dan supaya supaya tidak ada yang merasa dikucilkan disini gue menambah data Steam Deck buat tambahan tambahan aja oke dan yang paling penting disini kita harus bilang lagi bahwa waktu testing kita super mepet yang udah kita ulang-ulang disini jadi yang sempat dites teman-teman bisa lihat berikut ini mohon maaf kalau mungkin gak segitunya banyak gamenya terutama gak bisa segitunya banyak tapi gue berharap ini representatif gitu ya setidaknya buat preview day 1 sekali lagi berasumsi kalau ini tayang tayang oke siap nah oke jadi sebelum kita masuk kita harus masuk ke catatan pretest yang penting menurut gue jadi kita mau bahas soal cooler dan ini penting sekali gini oke di 3 prosesor 8000G itu 8700G itu memberikan heatsink right spire yang agak tebel agak tebel nah di 2 lagi Ryzen 5 itu dikasih right stealth teman-teman bisa lihat berikut ini dan perhatikan betapa tipisnya itu heatsink ya dan teman-teman bukan orang pertama yang percayalah bahwa saya sudah berkali-kali protes cuman menurut AMD right stealth ini cukup yang penting yang penting buat teman-teman yang beli platform kayak gini dan dikasih right stealth jangan kaget kalau teman-teman buka cinebench atau nge-load apapun yang CPU intensif kita akan ketemu angka 95 derajat sekitarnya berarti suhu maksimal atau kita bilang TJ Max gitu ya jadi akan umum sekali untuk load yang CPU intensif ketemu TJ Max di rate stealth jadi CPU rendering CPU encoding gak usah kaget pasti ketemu kecuali gaming mungkin masih oke gaming high 80 mungkin sekitar high 80 nah jadi tentu di kondisi suhu maksimal kayak gini selain mungkin banyak orang yang panik ngeliat suhu mentok atas yang AMD bilang aman dan baik-baik saja gitu kan CPU kayak gini akan mulai menurunkan speednya gitu nah jadi kalau kita ganti coolernya yang sedikit lebih bagus gak usah yang lebih banyak lebih bagus sebaiknya kalau dibilang lebih bagus ini malah sudah ada dari tahun 2018 atau 2019 ya gue lupa rate prism yang kita pake tuh kapan eh itu bentar itu Ryzen 2700X nah 2018 berarti ya 2018 jadi kita pake rate prism jadi kita berharap ini merepresentasikan orang-orang yang pake tower 120mm ya kelas 3-4 hit pipe lah ya kayak hyper 212 gitu lah ya kurang lebih kurang lebih kayak gitu harusnya hyper 212 di atas rate prism sih ya menang pamor karena RGB RGB ya gue berusaha mematikan RGB-nya gagal anyway itu gak penting tapi kita bisa liat temen-temen bisa liat berikut ini clock CPU-nya itu akan sedikit lebih tinggi saat kita pake rate prism dan juga performa kontinusnya lebih baik lebih baik daripada pake bawaan mungkin ada yang nganggep 5% itu gak penting tapi bagi gue dimana performa di atas segala-galanya jadi gue merasa 5% itu penting buat temen-temen yang misalnya liat data test kita data test kita ini pake rate prism jadi sekali lagi data test kita ini bukan pake rate stealth gitu ya kita pake rate prism jadi kalo temen-temen liat data kita dan kok data kita beda liat coolernya ya gitu ya oke kurang lebih nah satu lagi nih ya soal soal apa namanya soal cooler tadi substitusinya kan sudah disebutkan oleh alpha ya lu udah sebutin tadi substitusinya ya tetapi juga white prism ini juga bisa compatible ya dari i4 dulu hingga i5 masih bisa dipake ini bekas 27x betul yang gue pake udah bisa bekas 27x lanjut ya oke oke terus kemudian juga kalo kita bicaritas kita kita ada satu fitur yang menurut gue penting sekali ada di asus ya dan ada di motherboard ini cuman yang jadi problem ini fiturnya bisa kelewatan karena posisinya ya oke temen-temen bisa liat berikut ini ya ini adalah posisi bios dan itu nah ini dengan pojok ah gue lupa kanan atas itu bisa kita geser ada tulisan namanya PBO Enhancement buat temen-temen yang set up kayak gini please nyalain udah itu aja gue gak mau bilang apa-apa please nyalain udah itu aja nyalakan dan lupakan fungsinya ini penting banget loh jadi dia bisa langsung melimitasi suhu ke 80 derajat suhunya langsung di set preset ke 80 derajat berarti prosesornya tidak akan melebihi 80 derajat karena prosesor jaman sekarang segitu pinternya kita bisa set sebetulnya cuman yang jadi problem user kan gak tau setnya dimana asus udah bantu nih loh kita kasih perisa nah tapi biasanya kalau kita limit suhunya clocknya kan turun juga nah asus ngasih disini ada tambahan mereka tuning yang kita sebut namanya curve optimizer untuk clocknya sama bahkan gue dapat lebih tinggi jadi ini clocknya udah lebih tinggi daripada default dengan suhunya lebih rendah jadi please siapapun yang punya setup kayak gini nyalain aja nyalain aja gitu kan saya takut kalau OC temen-temen punya fitur ini nyalain udah thank you siap mantap baik kita masuk ke langsung tes aja ya jadi kita mulai dengan benchmark cover kita Cinebench jadi kita masuk ke Cinebench yang single thread dulu kita bisa lihat kalau temen-temen silahkan lihat datanya tuh 86G nya setara sama 7500F ini juga setara sama Li Z1 betul jadi ini CPU-CPU yang kencang temen-temen lihat disini Zen 4 semua ini kita bisa lihat Zen 4 nya IPC nya beres disini IPC nya beres ya ya plus mereka clocknya lumayan juga betul dan 12400F nya kalah sedikit dan ya kita bisa lihat ini lumayan jauh di atas jauh di atas 5600-5700 15-20% di atas itu nah kalau di multi core nah kita lihat itu 8600G sedikit di bawah 7500F mungkin ini karena menang clock speed ya dan masih di atas 12400F cuman masih kalah sama ROG Eli ya ROG Eli itu pake 8 core lawannya 6 core nih ya tapi Eli gue mau jadi ya keren sih nah oh iya yang penting adalah dia hampir ngejar jadi 86G itu kan 6 core dia hampir ngejar 5.7G yang 8 core dan ya istilahnya orang-orang sekarang kalau user awam taunya jumlah core jadi kita bisa lihat prosesor gen sekarang yang 6 core itu bisa mirip performanya dengan 8 core multi core performance gitu ya next 3DMark gitu ya game favorit gue jadi ada peningkatan tinggi sekali dari gen lama minimal 1,5 kali lewat itu integrated graphics nya di atas GTX 1050 chest plank kakaknya chest plank kakaknya chest plank siap dan itu di bawah 1650 DDR6 gitu nah jadi 86G ini walaupun 8CU dia masih sedikit di atas LA yang 12CU cuman gue sangat yakin itu LA nya gak bisa karena di power limit power limit di hand held dan itu karena power limit oke jadi terakhir karena kita tes IGP mungkin ini tesnya agak teknikal tapi kita perlu memori bandwidth gitu kan jadi gue berusaha representasi ini dengan AIDA Memory Copy jadi kita bisa lihat 8600G nya ada di kelas 70GB per second sedikit lebih tinggi daripada LP DDR5 yang dipakai di LA yang dipakai di LA gitu ya nah dan tentunya gak usah ngomong kalau dimandingin sama DDR4 udah ya udah kelar jauh lebih tinggi daripada bandwidthnya DDR4 sekarang kita coba masuk ke tes content creation yang CPU dulu jadi kalau kita sering kayak apa namanya melakukan video encoding pakai CPU 86G nya menang dari 12400F tapi ya lagi-lagi dia kalah sama A7 karena clock lagi ya clock lagi ya udahlah ya dan disini 86G nya masih ngalain 57G akhirnya dia ngalain dengan 8 core ya dengan 8 core gue mau asumsi itu atas nama Zen 4 Floating Point Processing Performance next itu adalah Blender CPU kita pakai BMW 27 CPU rendering kita lihat 8600G ini hampir mirip dengan 7500F lagi dengan lebih kencang dari 12400F konsisten berarti ya dan mendekati 5700G nah mungkin teman-teman disini misalnya dia pakai Blender pasti nanya Mas Alva Blender ya bener sih bisa CPU render tapi kenapa gak ditampilin GPU rendernya sayangnya kita gak bisa teman-teman bisa lihat berikut ini kita gak bisa jalan Blender GPU rendernya karena masalah klasik tidak jalan belum jalan ya semoga belum jalan semoga nanti bisa jalan kita expect semoga ada update untuk dia jalan optimis sekali kita ya hari ini anyway jadi berikutnya kita tambah lagi software gratisan gratisan jadi DaVinci Resolve jadi nah disini teman-teman lihat bahwa walaupun 86G nya ada peningkatan dari generasi sebelumnya bahkan yang 8 core gitu kan tapi yaudah kalau kita bandingin sama GPU di skenario ini apalagi butuh tidak yaudahlah jadi jadi 1650 bahkan 1050 Ti nya kelihatan kencang disitu dan ini yang versi berbayar Adobe Premiere sama-sama 4K masih serupa testingnya dengan DaVinci Resolve jadi 86G nya jauh lebih kencang depan lagi yang lama yang 8 core ya yang 8 core bahkan tapi masih agak berat jadi kalau kita mau ngedit disini export performance nya memadai cuman ya belum mengejar yang betul-betul memang butuh banget kayak QDAS oh iya sama mungkin ini tambahan sedikit jadi harusnya kita menguji AI dan menguji NPU seperti yang bilang di awal kita masih agak berat menguji NPU nya karena aplikasi yang pake ini belum exactly banyak ada beberapa software demo yang masih agak susah disampaikan maksudnya demonya mengakselerasi apa nah tapi sebetulnya mungkin sebagai pengetahuan tambahan AI akselerator disini itu gak cuman di NPU doang sebetulnya RDNA 3 graphics itu kan GPU nya di RDNA 3 itu ada semacam AI akselerator buat beberapa instruktif tertentu jadi kita disini temen-temen bisa liat gue punya sebuah benchmark yang gue akan namakan Waifu Bench jadi kita menggunakan Stable Division untuk generate Waifu ini jalan di akselerator RDNA 3 temen-temen bisa liat itu 15 detik untuk generate 1 Waifu atau 1 gambar mungkin temen-temen bilang aduh 15 detik itu lambat banget GPU saya mungkin 2-3 detik ya bener tapi kalau kita bandingin sama 1650 itu bisa 40 detik sampai 1 menit lewat mungkin ya ya tapi GTX 1650 1650 nya gak punya AI akselerator nah karena GTX 1650 nya tidak punya AI akselerator dan itu menunjukkan sebetulnya use case bahwa si siapa namanya 86G ini RDNA 3 nya punya AI akselerator potensi lah ya potensinya ada jadi gak cuman NPU doang dia punya jadi GPU nya juga punya nah langsung kita ke tes yang paling banyak ditunggu kaum mendang-mendik yaitu gaming test gaming test jadi sedikit saya jelasin dulu untuk preset test nya itu kita set di Full HD 1080p ya tapi tapi low detail jadi mungkin banyak yang nanya kenapa mas Alva gak atas coba di medium detail atau bahkan teman-teman lihat mas Alva biasanya 1080p di set high sampai hampir mentok kanan gitu gini asumsinya pengguna GPU integrated akan pakai detail mirip kayak begini karena kalau kita 1080p mentokkan beli aja GPU beli GPU aja orang-orang yang butuh data kayak gitu mungkin gak butuh data ini karena mereka udah beli diskret GPU anyway mari kita start dengan game yang mungkin paling berat di tes gua Flagtail 86G nya dapet hampir 30 fps walaupun ya oke masih di bawah 30 fps cuman teman-teman lihat 1650 nya dapet 30 ngepas disini jadi itu segitu beratnya gitu ya dan ya 57G gak usah ngomong 86G nya hampir 2 kali lebih kenceng dari 57G selalu next kita coba game control itu 8600G itu dapet di kisaran sekitar 40 fps 8600G nya dengan telah mengalahkan Eli tapi ya jelas masih kalah dari GTX dia masih kalah dari 1650 dan disini game yang mungkin ditanya banyak orang Cyberpunk untuk kelas integrated 8600G itu dapet di respek pula PSF itu respectable itu respectable itu meninggalkan 1050T cukup jauh sedikit di bawah 1650 2 kali lipat dari 5200 dan lagi-lagi 8200G nya 2 kali lipat lebih kenceng dari 57G ini kayaknya kita membuat orang-orang yang pakai 57G baper lalu setelahnya kita coba Horizon Zero Down masih pada mirip ya kalau misalnya disini 8600G itu bisa dapat 50 fps di average nya dan otomatis mengalahkan ROG Ali dan 1650 masih di bawah 1650 sama kemudian juga Shadow of Tomb Raider lagi-lagi dapat di atas 50 fps masih lumayan tapi again masih di bawah 1650 nah sekarang kalau nih teman-teman kita lihat ambil rata-ratanya datanya seperti begini secara overall jadi 8600G nya masih mengalahkan 1050T secara rata-rata gitu kan tapi sekali lagi dia masih di bawah 1650 nah ini ada catatan tambahan buat teman-teman disini buat gamer yang merasa bahwa performa 1080p native yang kita tes tadi itu masih kurang gue sangat menyarankan kita pakai fitur bernama upscale ada dua opsi ada FSR game itu ada yang pakai FSR kayak Cyberpunk nah kemudian kalau gamenya nggak punya solusi upscale terus mau ngapain di driver-nya AMD berasumsi kita nggak dikerjain sama Windows Update yang membuat driver-nya tidak bisa diakses driver-nya AMD itu punya driver-nya AMD itu punya fitur bernama RSR itu upscale kita bisa upscale dari 900p ke 1080p itu yang kita pakai dan datanya seperti ini jadi kalau dihitung itu bisa terjadi peningkatan di atas 20% loh tadi yang tadi nggak bisa nyampe 30 jadi nyampe 30 yang tadinya di bawah 60 jadi hampir 60 jadi bagus banget ini upscalingnya dan ini masuk akal untuk pengguna gaming casual di APU sekali lagi kita konteksnya APU integrated nah jadi istilahnya gini kalau teman-teman bisa toleransi upscale karena gue nemu ada dua orang dua macam orang satu yang sama sekali tidak mau nyoba upscale karena menurut mereka menggunakan upscale itu haram gue ketemu orang kayak begini dan itu haknya dia itu haknya dia tapi buat teman-teman yang mau memaksimalkan performa IGP integrated graphics kayak gini upscale itu efeknya gede sekali gitu ya jadi mungkin nggak usah jauh-jauh kita nggak usah upscale dari rendah scale kayak 540p gue bisa asumsi 720p atau 900p upscale itu harusnya udah lebih dari cukup untuk memberikan performa ekstra nah tadi kan kita udah ngomong waktu kita itu sangat terbatas jadi ya gamenya cuma bisa itu yang bisa kami hadirkan ya mungkin nanti mungkin Alpha gue mencoba atau saya juga nanti akan kita coba untuk melakukan game test beberapa yang lain beberapa tambahan gitu kan walaupun oh iya buat yang mau Genshin Impact nggak usah khawatir kita bisa lihat di sini Genshin Impact bisa jalan 1080p 60 di medium tapi nanti yang Genshin Impact dan lain-lain itu kita ada tambah di beberapa nanti di akhir ya kita coba tambah tambah beberapa kita nggak tahu kuatnya nama berapa sampai video ini tayang kita akan coba tambahin jadi itu di akhir video nanti bisa lihat ada beberapa capture dari gameplay oke tadi kalau kita udah bicara gameplay nah konsumsi daya konsumsi daya jadi teman-teman bisa lihat datanya berikut ini ini adalah konsumsi daya seluruh sistem tanpa monitor jadi itu ada konsumsi daya idle dan juga pass load game Cyberpunk 1080p low itu masih native ya nah kita bicara 86G ini di bawah 150 watt total jadi itu termasuk rendah jadi bisa pakai power supply di bawah 500 watt harusnya masih 300 watt oke asal bener ya itu yang kadang-kadang agak serem ya kita bisa bilang oh nih dayanya rendah kita bisa pakai power supply rendah tapi kadang-kadang yang jadi problem beberapa power supply yang dayanya rendah itu kadang-kadang kualitasnya dipertanyakan iya betul betul oke tapi walaupun rendah tapi ini masih sedikit sebetulnya di atas ekspektasi gue karena gue mau ekspek tadinya dekat-dekat 57G yang nggak sampai 100 watt tapi ini mirip 12.4F pakai 1050T walaupun masih di bawah 12.4F pakai 1650T oke jadi rendah tapi nggak rendah-rendah banget oke kita akan coba melakukan sedikit overclocking ya sekali lagi-lagi waktunya terbatas juga tapi kami kami mencoba beberapa aspek dan kita dikerjain dengan BIOS terus terang saja jadi mungkin nambah aspek curhat dari review ini bahwa dimana gue membuang satu hari 8 jam testing karena kita dapat BIOS yang tadi gue bilang BIOS untuk booting doang dimana semua fitur overclocking kita coba nggak jalan semuanya jadi prosesor ini 8600G itu unlock artinya kita bisa merubah multiplier-nya betul tapi teman-teman harus kembali catat bahwa fitur overclocking ini untuk multiplier dan IGP frekuensi itu hanya bisa dinikmati kalau teman-teman pakai B650 ataupun X670 A620 cuma boleh OC memory betul oke ya nah jadi disini kita OC-nya sebetulnya bisa manual atau kita kayak tadi kalau nggak mau repot PBO enhancement buat yang newbie ini saya harus set berapa yang over-over thinking kayak begitu nggak perlu pakai aja tadi PBO enhancement yang ada di BIOS itu kita clocknya udah lagi berarti tekniknya kita udah overclocked nah mungkin lu mau start mana FCLK FCLK ini lumayan penting ya dan normalnya di Ryzen 7000 itu ada 2 GHz jadi kalau kita lihat di Ryzen 7000 series tapi di 8000 gate defaultnya itu saat XPO atau XMP itu kita aktifkan itu jadi 2400 MHz atau 2,4 GHz dimana itu berat sekali dicapai di Ryzen 7000 betul hampir nggak mungkin malah kalau saya bilang Ryzen 7000 itu 2200 rata-rata dan saya kita nggak tahu toleransinya ya karena cuma satu sampel kita nggak mungkin ngambil data dari cuma satu sampel kita nggak tahu toleran seberapa dan ini bisa mencapai 2,4 GHz karena desain dari 8000 G ini adalah monolitik dia nggak punya GCL nggak punya GMI dan lain-lain dan juga itu bisa kasih extra performance yang lagi-lagi berguna karena dia IGP betul oke sip lanjut untuk memori-nya sendiri ini kan 8000 G namanya aja dia punya IGP seperti tadi kita sebutkan di awal spesifikasinya frekuensi ini menjadi apa ya peranannya sangat penting sekali gue mau bilang kalau di DDR5 gue udah nggak lihat timing timing betul gue udah lihat frekuensi lo berapa dulu karena kadang-kadang ya timing ngaruh cuman gue prioritasin frekuensi dulu kalau hanya lo harus overthinking variable itu frekuensi aja gitu mau kejar gitu nah kalau kita mau jalan 1 banding 1 ini 1 banding 1 artinya EMC processor kita berjalan selaras dengan kecepatan memori kita ya itu sampai di DDR5 6000 di atas 6000 asumsinya asumsinya dia akan jalan pindah ke mode 1 banding 2 namanya dimana memori kontrolnya jalan setengah kecepatan memori yang jadi problem ini nggak otomatis kadang-kadang kadang-kadang masih ada glitch lah ya jadi kita asumsinya AMD kan begitu kamu di atas 6000 kamu lah 1 banding 2 dan kalau kita mau nguji klaimnya si Asus tadi itu yang bilang ini motherboardnya bisa jalan 7600 kami buktikan dengan pakai G-Skill 3DNZ 5-7800 dan kita bisa boot 8000 bahkan bisa benchmark iya kita boot sama benchmark yang terjadi berapa 20 menit sebelum video ini baru aja tadi jadi bisa benchmark walaupun belum bisa M-Test gitu ya next adalah overclocking IGP jadi frekuensi IGP ini bisa kita overclock sama seperti di seri 5000G ya lewat BIOS ya lewat BIOS ya dan kita dapat batas atas itu di 3200 sampai 3300 dengan chip yang kami pakai dan defaultnya colong catat juga itu 2800 MHz dan disini perlu catatan juga kita harus naikin SOC voltage di angka 1,3 dan ini sudah mentok ya kita nggak bisa lihat 1,3 karena IM5 kayaknya preventif ya iya ya buat jaga-jaga kenapa-kenapa gitu kan dan sekali lagi tes kita sampelnya cuma 1 kita belum tahu averagenya berapa cuman kita mau expect 3GB seharusnya itu masuk akal bergantung color juga ya betul oke dan teman-teman kita bisa lihat kalau kita overclock RAM sama IGP-nya kita dapat hampir plus 10% performance IGP extra walaupun ya mungkin banyak yang bilang disini ya tidak make sense untuk pakai DLR58000 di platform ini gitu kan tapi ya itu ekspektasi yang bisa kita dapatkan ya kalau bisa dapat memori yang murah dan bisa di overclock 8000 itu menjadi benefit tersendiri daripada beli memori DDR58000 oke berarti berikutnya kita harus collab untuk jadi memori murah mana yang bisa 8000 asus gimana asus gak jalan memori oke jadi intinya tadi kita udah OCRAM sama IGP oh sama tambahan kenapa kita gak bahas CPU clock jadi ini yang jadi problem CPU clock ini tadi kita bilang dia 4nm cuman ini keliatan adalah sebuah fabrikasi yang dipakai tepatnya prioritasnya karena density jadi bikin sesuatu yang kecil dan sesuatu yang efisien dan itu kadang-kadang punya problem untuk hitting clock speed dimana mungkin buat langsung data aja 1,3 volt gue nyampe 5,1 aja berat kita langsung mentah itu Cinebench nya nah sedangkan gak usah 1,3 1,25 volt di 7500 CF gue bisa jalan 5,4 harian betul jadi itu segitunya perbedaan jadi kalau kita bicara pencapaian CPU clock nya istilahnya APU ini gak segitunya oke jadi kalau teman-teman mau overclock prioritasnya memori dan IGP kalau sana aja butuh performa IGP nya oke kita sampai ke kesimpulan akhirnya mungkin teman-teman editor kita juga sudah akhirnya kesimpulan oke pertama itu kan AMD tuh ngeklaim nih bahwa 8000G itu adalah IGP tercepat di dunia ini kita tampilkan ini gak salah gak salah bahkan yang kita pakai itu adalah the second fastest kedua tercepat jadi tes kita menunjukkan kalau performa gaming IGP nya 8000G ini memang fantastis tapi ada tapi nya disitu jadi kita tahu untuk gamingnya dimana ekspektasi skenario gaming yang nyaman di APU ini adalah 1080p dengan detail low dan dibantu dengan solusi upscaling dan ini mungkin buat tambahan juga ada fitur yang belum sempat kita ini bisa retracing loh prosesornya dia actually bisa retracing jadi ada beberapa game yang bahkan spesifik sekali membutuhkan retracing unit kayak Metro sama Quake RTX itu jalan sama juga dia sebetulnya punya yang kita sebut namanya Media Engine Next yaitu AV1 Encoder sayangnya sekali lagi gak bisa kita tes karena keterusan waktu jadi intinya GPU nya dia mungkin sedikit lebih kencang dari 10-50 Ti tetap IGP paling kencang gitu kan apalagi ya gue gak tau 87G nya harusnya kita berharap mengejar 16-50 gue gak tau gimana karena kita gak tes 87G next sih rencana kita mau nge-tes 8700G secara hasil tesnya menarik kemudian kita bagi yang bertanya-tanya DDR5 gunanya dimana sih dibanding DDR4 nah ini jawabannya ini jawabannya plus platform ini gak punya DDR4 opsinya jadi DDR5 benar-benar bisa menunjukkan bahwa itu sangat dibutuhkan oleh sebuah APU ya yang memiliki IGP terintegrasi dimana frekuensi memori itu menyumbang performa yang sangat signifikan atas nama bandwidth atas nama bandwidth latensi bodo amat jadi latensi itu udah lah gak usah dipusing-pusingin banget kalau kalian mau mengejar performa grafik dari APU yang ada di 8000G kemudian syarat kita itu ya pakai minimal DDR5 6000 konfigurasinya harus atau kami rekomendasikan 16GB x 2 dual channel kenapa? oke oke ini yang sedikit mungkin teman-teman bingung kenapa kok disaran 32GB buat APU karena 32GB itu kita mau bilang itu lumayan high-end walaupun ada beberapa orang yang bilang 32GB itu umum tapi 32GB DDR5 itu masih tergolong high-end dan beberapa orang yang mungkin nyari solusi murah mereka nyarinya gak 2x16GB mereka nyarinya 2x8 yang jadi problem modul DDR5 8GB atau kadang-kadang kita sebut dengan modul 1RK16 yang IC-nya cuma 4 kadang-kadang kelihatan kadang-kadang enggak betul gitu ya nah ini konfigurasinya gak optimal jadi istilahnya dia akan kehilangan bandwidth juga access time-nya gak segitunya bagus jadi kalau teman-teman yang memang sudah punya mau membudgetkan buat platform ini 2x16GB please itu 1RK8 yang 8IC harusnya dan kalau teman-teman itu kan banyak bilang saya mau VGA 16GB nah ini nih bisa di share sampai 16GB 16GB kamu bisa punya IGP yang 16GB ya itu bisa di share 16GB dan itu real ya bener-bener kita mungkin bisa tampilkan ya di screenshotnya ya bisa lihat disini bahwa ini bisa di share 16GB walaupun faedahnya seperti gimana ya lu bisa bilang kita punya VGA 16GB walaupun kita gak tau faedahnya seberapa jauh oke next tentang konsumsi daya oh masih kita bahas konsumsi daya lagi bener sih sesuai kita bilang tadi ya sesuai ekspektasi walaupun buat gue pribadinya segitunya hemat-hemat amat gitu ya jadi ya mendekati CPU 6-core dikasih diskret yang agak ke bawah gitu kan ya yang lucunya adalah tadi kalau kita OC kita bisa bikin dia lebih boras sepeda 650 tadi kita hit berapa ya kita hit 170-180 iya 180 kita bisa hit jadi dia lebih boras sepeda 650 setelah kita overclock gitu oh iya soal motherboard sekali lagi walaupun ya mungkin banyak yang gak segitunya peduli opsi tuning gue masih mau bilang apu kelas kayak gini mungkin ideal kalau pakai B650 karena ya itu ada opsi tuning gue merasa opsi tuning itu sangat penting bagi gue value system itu jadi lebih tinggi kalau kita menggunakan fitur ini dan gue dikasih dengan sangat gampangnya oleh si Asus di dalam motherboard ini iya yang tadi PBU enhancement dan mungkin sekali lagi saat kita membahas motherboard disini mungkin teman-teman misalnya ada yang pakai A620 ya karena cost gitu kan dan teman-teman gak dapat skor yang sama dengan yang kita punya bisa jadi tuh karena A620 nya punya punya limitasi gitu macem-macem gitu ada misalnya bisa jadi A620 nya ada yang dikasih power limit lebih rendah gitu jadi ya intinya kalau ada yang pakai A620 dan lihat skornya beda sama kita ya itu kenapa kita prefer pakai B650 VRM nya udah pasti lah ini 8000G no problem tadi udah dibuktikan oleh Alpha sendiri waktu dia tes B650 dan klaim DDR5 7600 itu benar-benar bisa berjalan kita bisa mendapatkan DDR58000 ya saya kita gak cukup waktu untuk mem tes dan lain-lain lalu sekarang Alpha oke 8600G ini spesifik ya itu untuk siapa sih? ini agak tricky sebetulnya kalau kita bilang buat siapa karena gimana ya lu punya CPU yang gue oke untuk menyebut CPU ini punya performa multi-core yang bahkan buat content creation mid-range masih oke banget jadi gue bilang CPU nya capable cuman disini IGP nya tuh apa ya kita nyebutnya oke tapi good enough gak segitunya berlebihan jadi gue mau bilang kalau ini alternatif platform ini adalah alternatif untuk yang mau punya CPU baru gitu ya CPU modern platform IM5 modern dan motherboard nya tapi mereka gak mau beli GPU low dan yang buat nanti dijual kan ada orang yang kadang-kadang oh saya mau saya mau beli motherboard modern saya mau beli CPU modern kemudian VGA asal punya ya yang penting ada VGA dan banyak-banyak tampil banyak pengertian bagi sebagian besar konsumen di Indonesia pakai VGA itu pasti lebih cepat daripada pakai onboard ya itu yang terjadi jadi kalau kalian beli konfigurasi 8600G plus 1650 D6 sekalipun gak ngapain buang-buang uang gitu loh kalau mau upgrade ya ambillah 6700 XT ke atas ya atau 3060 ke atas 3060 jadi ini lebih karena buat orang-orang yang saya butuh performa GPU jadi gak cuman buat gambar tampil doang jadi saya punya performa GPU tapi performa GPU nya di level itu jadi mencegah orang-orang ini untuk buang uang beli GPU low end gitu mungkin gue mau asumsi harapannya AMD kayak gitu kali ya jadi orang-orang tersebut misalnya ya mungkin banyak yang pengen beli 75F betul kalau budgetnya mentok kadang-kadang mungkin 75F itu berapa dulu hampir 3 juta 3 jutaan berarti kalau lo mau hitung harganya mirip sama 86G lo harus keluar budget VGA 1 juta yang berarti VGA nya pilihannya gak banyak gitu kan dan mungkin itu VGA juga gak bertahan lama itu maksudnya dari sisi obsolete apa enggak dan perlu diingat ya kalau mengkombinasikan antara 8600G ini dengan kartu grafis tolong digaris bawahi PCI eSpeed nya jadi hanya ada di Buy 8 lainnya kali 8 bener jadi sekali lagi mungkin tambahan juga teman-teman kita gak sempet ngetes tapi gue mau asumsi di beberapa kondisi kali 8 ini bukan limitasi signifikan apalagi lo bisa jalan G4 ini lo bisa jalan G4 anyway jadi gue tidak melihat ini sebagai limitasi signifikan kecuali mungkin orang yang pakai 40, 90, dan 79XTX yang mungkin gue asumsinya mereka tidak melihat platform kayak gini buat pasangan platform mereka kemudian absolute best case oh absolute best case berarti gue apa PC compact PC kecil betul idealnya kan seperti tadi idealnya tuh pakenya Mini-ITX sebenarnya problemnya buat Mini-ITX itu too expensive karena mereka mau memasukkan semua fitur di dalam itu B650 Mini-ITX pada boros-boros jadi mungkin buat Asus ya mungkin bisa satu opportunity buat semua Mini-ITX yang lebih affordable ya syukur-syukur bisa di angka 2 jutaan di bawah 3 juta buat membuat kita bisa punya PC terjangkau pakai 86G dan istilahnya buat skenario dimana kita nggak punya discrete GPU sama sekali ini 86G-nya kencang sekali nggak usah ngomong 87G yang di atas 86G-nya udah menurut gue memberikan performa yang sangat memadai buat kelas IGP tapi sekali lagi gue bilang dia tetap punya keterbatasan dia berupa kondisi buat yang butuh banget discrete GPU ada kondisi dengan discrete GPU segitanya lebih pencet oke itu yang kami bisa share di day 1 sekali lagi semoga ini bisa tayang di tanggal 29 Januari jam 9 ya berjuang editor jadi thank you buat ASUS thank you buat AMD yang sudah apa ya menyediakan waktu dan kesempatan bagi kami berdua by the way thank you banget datanya jadi akhirnya kita bisa kelar dan berharap ini bisa keluar day 1 bisa keluar day 1 dan jangan lupa ya ada beberapa footage gameplay video dari beberapa game yang sempat kami jalankan di akhir video ini terima kasih jangan lupa untuk like subscribe dan jangan lupa untuk memberikan komentarnya di kolom komentar sampai bertemu di konten My Club ID berikutnya bye 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 berapa lama berapa lama ya meninggal gue kasih footage sampai sini 2 terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!